Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Buat yang di rumah juga kita mau lembaikan tangan kita mau bilang Selamat Hari Natal Buat yang di rumah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu hari Natal itu adalah hari yang luar biasa karena yang lahir adalah Tuhan Yesus kita yang luar biasa juga amin Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini akan menikmati Natal kita karena yang lahir adalah Yesus Tuhan yang luar biasa Saya percaya kita akan pulang juga dengan menjadi orang-orang yang luar biasa amin Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda kita akan menjadi orang-orang yang terus punya semangat untuk makin hari makin cinta Tuhan Makin mau mengabarkan juga kabar kesukaan buat orang di sekitar kita bahwa Yesus lahir Yesus memberikan suka cita dan juga kasih buat kita semua Mari kita akan menjadi orang-orang yang perlu semangat di Natal ini Kita mau terus memuji Tuhan Sepanjang tahun kita mau bilang Oh segala pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Kita mau katakan Oh Yesusku engkau raja damai Oh Yesusku Yesusku engkau lah raja damai Kau turun ke dunia Kau turun ke dunia Kau turun ke dunia Selamatkan manusia Oh Yesusku Oh Yesusku Yesusku Kau Tuhan penuh kasih Penuh kasih Kau berikan hidupmu Hidupmu Tutup tebus dosaku Kau lah Allah Yang kupuji Kau lah Allah Yang kusembah Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Oh Yesusku engkau lah raja damai Isusku Isusku Engkau lah raja damai Kau turun ke dunia Kau turun ke dunia Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Kau Tuhan penuh kasih Kau berikan hidupmu Tuh tebus dosaku Kau lah Allah Yang kupuji Kau lah Allah Yang kusembah Kau muliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu Tuhan Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Amin Tuhan Amin Tuhan Yes Tuhan Ini pujian kami Tuhan Kami mau mengakui Tuhan Berkata bahwa kemuliaan Berkata bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan Oh kemuliaan Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Kemuliaan bagimu Di tempat mahal tinggi Di tempat mahal tinggi Di tempat mahal tinggi Sudara ku marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan Bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak Putra dan Roh Kudus turun ke atas kita Amin Kita pujikan Gloria Patri Mulia bagi Bapak Bagi anak sedang DoH Kudus DoH Kudus DoH Kudus DoH Kudus DoH Kudus DoH HA有 Alamannya, amin. Saya pujikan amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bapak Besar silahkan duduk kembali. Amin. Mari kita pergi berdiri, kita katakan dengan semangat. Kita mau bilang kiri kanan, hai kabarkan ke gunung. Bahwa hari ini sudah lahir juru selamat kita. Bumi lama menanti kedatangan Raja. Agar memberi pimpinan dan damai di dunia. Kabarkanlah ke gunung. Ya kita tepuk tangan semua, kita mau kabarkan ke gunung. Hari ini Yesus lahir. Kabarkanlah ke gunung. Bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung. Ya lahiran Yesus. Kabarkanlah ke gunung. Kabarkanlah ke gunung. Bukit dan manapun juga. Kabarkanlah ke gunung. Kabarkanlah ke gunung. Kelahiran Yesus. Di suatu malam sunyi. Di bek lehen jadi. Di hormat tentera surga, bercahaya berseri, kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga, kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Kabarkanlah ke gunung, kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga, kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Saya lihat pasti nyanyi yang adep-depan semua gitu ya, coba kita mau bilang kiri-kanan kita, ayo jadi kita membawa kabar selamat kita mau bilang. Yuk kabarkan, kabarkan gitu ya, sekarang gak ke gunung lagi tapi ke orang-orang sekitar kita, kita mau bilang ayo kabarkan, kabarkan gitu ya. Kita mau bilang kiri-kanan, jangan lihat ke saya terus, bilang ke kiri-kanan, kasih sepengat ya sama, kita mau kabarkan Injil. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun juga, kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Dengan semangat kabarkan, kabarkanlah ke gunung, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus, kelahiran Yesus. Sekali lagi, kelahiran Yesus. Ya kita berhubung, tangan buat Tuhan. Amen, silahkan duduk Bapak Ibu. Saya ingin mengundang, saya akan membawakan warta jemaat. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan membacakan warta jemaat tanggal 25 Desember 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penatua Priscila Sugirti pada tanggal 28 Desember 2022. Lalu pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Bapak Kasianto dan Ibu Tuyar. Pada tanggal 31 Desember 2022, ada tiga yang berulang tahun, yaitu Ibu Karmentina Huta Barat, Ananda Felicia Fahirin Christopher, dan Ananda Joshua Bennett Gunawan. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, yaitu Bapak dan Ibu Theodore S. pribadi pada tanggal 27 Desember 2022. Dan pada tanggal 28 Desember 2022, atas nama Bapak dan Ibu Hindratmo Wigianoto. Cuti penggerja diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Bapak Suseno akan mengambil cuti pada tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Sedangkan G.I. Dwi Tsunami akan mengambil cuti pada tanggal 27 Desember 2022. Sakramen Perjemahan Kudus pada kebaktian minggu 1 Januari 2023 akan diadakan Sakramen Perjemahan Kudus. Bagi jemaat yang beribadah online dapat mengambil hosti dan anggur di gereja terlebih dahulu atau menyiapkan secara mandiri. Selanjutnya, Kebaktian Tahun Baru 2023 pada hari Minggu tanggal 1 Januari pukul 8. Acaranya yaitu Kebaktian Perjemahan Kudus dan Perjemahan Kasih. Mohon partisipasi jemaat untuk membawa lauk, sementara nasi dan minum akan disediakan oleh panitia. Setelah ini kita akan menyaksikan video warta dalam bentuk video. Sekian merta jemaat yang saya bacakan hari ini. Terima kasih. Ya Bapak Ibu kita akan persiapkan hati kita untuk doa syafaat. Sebelum doa syafaat mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Bapak Ibu Pelangi adalah kalau di perjanjian lama itu adalah janji Tuhan buat Nabi Nuh ya bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan membunuh semua manusia di bumi. Nah bagi kita sekarang ini apa gitu ya? Pelangi itu adalah tanda bahwa janji Tuhan buat hidup kita gitu ya. Tuhan memberikan Tuhan Yesus anaknya untuk turun ke dunia untuk memberikan jaminan keselamatan buat kita. Saat ini Bapak Ibu kalau saat ini Bapak Ibu sedang mengalami banyak mengasalah, mengalami banyak problem. Jangan pernah takut karena Tuhan berjanji dia akan memberikan pelangi buat hidup kita gitu ya. Pada saatnya nanti kita akan lihat bahwa pelangi akan bersinar, menerangi, memberikan warna dalam hidup kita yang indah. Bapak Ibu tunggu saja waktunya, jangan pernah lupa bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang peka, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat, mungkin langit tak terlihat, karena awan yang tepat. Di atas gelang membusu, rambang kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, tangi kasih Tuhanmu. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu amat kasih, itulah penghiburmu. Di atas gelang membusu, di atas duka bercahaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, tangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, tangi kasih Tuhanmu. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapak Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih setiamu. Untuk penyertaanmu dan setiap penghiburan-penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah kehidupan yang makin tak menentu. Di tengah setiap fase kehidupan yang pasang surut. Terima kasih karena Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan anugerahkan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh memuji Tuhan. Boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami merayakan. Kehadiran Yesus Kristus Sang Raja Damai. Yang telah lahir ke dunia menjadi penyelamat bagi kami semua. Ya Tuhan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk peralatan. Kami bersyukur untuk pribadi-pribadi yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Lewat setiap bagian masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang boleh hadir. Baik secara online maupun onsite di tempat ini. Biarlah Tuhan yang berkati agar setiap pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Kami juga berdoa biarlah setiap kami boleh mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang akan dikumpulkan. Ataupun yang telah dikumpulkan secara online transfer dan lainnya Tuhan. Terima kasih biarlah Tuhan yang berkati tangan-tangan yang sudah dapat memberi maupun belum dapat memberi. Dan biarlah setiap persembahan yang terkumpul boleh dikelola dengan baik. Oleh bendahara dan majelis yang bersangkutan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan keluarga jemaat. Jemaat yang mengalami kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan saat ini. Kami serahkan Pak Asianto, Ibu Toya, Bapak Sukisno, Ibu Manurung dan Ibu Yohana Hartini Suraji. Biarlah Tuhan yang anugerahkan kestabilan kesehatan bagi Bapak Ibu yang kami sebutkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong melalui keluarga yang merawat, melalui obat-obat dan juga vitamin yang dikonsumsi biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan yang maksimal. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kesehatan Bapak Hendratmo dan kesembuhan dari sakit batu empedu. Tuhan yang berkati Bapak Hendratmo boleh memiliki semangat, sukacita, serta pengharapan di dalam Kristus bahwa obat-obatan yang diminum dan juga perawatan yang diupayakan dapat menyembuhkannya. Dan itu semua boleh terjadi di bawah tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pemulihan kesehatan dari Ibu Enita dari sakit balas pasinya. Biarlah Tuhan yang tolong, biarlah apapun yang jadi kehendak Tuhan boleh terjadi bagi Ibu Enita. Ya Tuhan kami serahkan setiap perekonomian dari jemaat kami. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kemampuan, hikmat, serta daya upaya yang maksimal bagi setiap kami boleh bekerja dengan baik, boleh mengusahakan setiap usaha-usaha kami di dalam usaha kami dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Baik kami yang berpenghasilan harian maupun memiliki usaha sendiri, biarlah Tuhan yang tolong berikan kami hikmat serta kesanggupan untuk mengerjakan tanggung jawab kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh mencukupi setiap kebutuhan dari kami dan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan biarlah setiap apa yang kami kerjakan juga berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang kami kerjakan adalah hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga serahkan setiap pertumbuhan iman dan kerohanian setiap kami dan jemaat-jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan yang tolong agar setiap kami memiliki kerinduan untuk memiliki waktu-waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Lewat saat teduh, doa pribadi dan juga persekutuan-persekutuan yang Tuhan hadirkan di dalam gereja kami ini. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk setiap program kegiatan pelayanan gereja maupun sinode. Perayaan Panitia Natal yang sudah berlangsung serta rangkaian acara-acara tahun baru yang akan direncanakan. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang hadirkan sukacita lewat acara-acara yang dibuat oleh Panitia. Ya Tuhan kami juga menyerahkan setiap pengurusan izin tempat ibadah untuk tahap selanjutnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, jika ini memang kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kelancaran. Dan Tuhan yang akan pakai setiap orang-orang yang mengerjakannya, boleh membuat izin gereja ini bisa terrealisasikan. Ya Tuhan kami juga serahkan bangsa kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk mimpin-mimpin bangsa, pejabat pemerintah dan aparat keamanan yang Tuhan pilih untuk boleh menjadi orang-orang yang mengerjakan secara langsung sesuai dengan bagian mereka. Kami bersyukur biarlah Tuhan yang tolong agar mereka mengerjakan setiap pekerjaan mereka dengan efektif dan bertanggung jawab serta dengan kasih kepada masyarakat. Sehingga apa yang mereka kerjakan tidak untuk diri mereka sendiri, melainkan memikirkan masyarakat secara umum. Ya Tuhan kami juga berdoa kiranya kondisi keamanan dan kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia boleh Tuhan hadirkan. Dan setiap kami juga boleh menjaga keutuhan bangsa kami dengan terus saling rukun, saling menghormati satu sama lain. Baik itu antar umat beragama maupun yang ada di lingkungan kami ataupun dalam pekerjaan kami. Biarlah kerukunan bangsa kami boleh terjadi lewat hal-hal yang sederhana. Ya Tuhan kami juga berdoa biarlah kami semua boleh saling menghargai keberagaman apalagi di tengah kondisi banyaknya perayaan Natal saat ini. Biarlah Tuhan yang tolong agar seluruh bangsa Indonesia boleh saling menghargai perayaan Natal yang diadakan di daerah-daerah. Bahkan di daerah-daerah yang terpencil di sana Tuhan yang seringkali terjadi masalah-masalah. Lalu juga ada saja yang bertindak tidak baik ketika terlaksananya Natal. Tapi biarlah Tuhan yang berikan keamanan bagi mereka boleh memuji Tuhan, boleh merayakan Natal di momen Natal tahun ini. Ya Tuhan kami juga serahkan setiap kondisi-kondisi di mana Indonesia sering terkena gempa saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati daerah-daerah yang terdampak dari gempa tersebut dan juga adanya erupsi Gunung Semeru. Biarlah Tuhan yang tolong penanganan setiap korban-korban dan juga daerah dan fasilitas-fasilitas yang saat ini mengalami kerusakan. Tuhan yang pakai pemerintah, Tuhan yang pakai setiap volunteer-volunteer serta organisasi-organisasi yang bergerak untuk boleh turun tangan langsung, boleh memulihkan dan menolong setiap masyarakat yang terdampak di sana. Ya Tuhan, Tuhan juga pakai kami yang berada jauh dari tempat tersebut, boleh mengulurkan tangan kami lewat cara-cara yang Tuhan perkenankan. Baik itu lewat dana maupun lewat doa yang bisa kami berikan. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk kondisi di sini Tuhan, di mana musim penghujan mulai datang dan resiko-resiko terjadinya banjir, tanah longsor dan lain-lain mulai terjadi. Biarlah Tuhan yang tolong, lindungi, jagai dan mampukan setiap pihak-pihak yang berkewajiban serta kami semua, masyarakat juga boleh mengantisipasi dan boleh menjaga lingkungan kami sehingga kami terhindar dari dampak-dampak tersebut. Ya Tuhan kami juga serahkan setiap kesehatan masyarakat kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh tolong supaya boleh menjaga kesehatan masing-masing dan menjaga lingkungan sehingga boleh terus sehat. Ya Tuhan kami juga serahkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kepada Tuhan, biarlah perkembangan dari bangsa kami, juga itu semua boleh terjadi di bawah kuasa Tuhan saja. Kami juga serahkan rencana program pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Setiap rencana-rencana pembangunan, rencana perubahan struktur-struktur organisasi dan lain-lainnya, biarlah Tuhan yang tolong, biarlah apapun yang direncanakan itu semua adalah suatu kerinduan hati Tuhan bagi bangsa kami dan itu semua hal yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Apapun yang akan terjadi, biarlah kami juga boleh terus setia, mendukung, mendoakan, serta menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa kami. Lewat bangsa ini boleh terjadi dan hadirnya damai sejahtera di bumi, lewat pemerintah-pemerintah yang memberikan kebijakan, kasih Tuhan dan juga setiap damai yang Tuhan rindukan hadir di dunia ini boleh terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu kita tutup doa pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Mari berdoa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali. Saya ingin mengundang paduan suara GKMI Pengharapan untuk memberikan kesaksian ujian. Saya ingin mengundang paduan suara GKMI. Terima kasih. 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 Hormat dan kuasa sebab kau telah cintakan segalanya oleh karena kehendakmu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaanmu. Terpujilah Tuhan, oh sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kaum pria katakan Yesus Tuhan dan Allah kami, kau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, kau layak menerima pujian. Hormat dan kuasa sebab kau telah cintakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, kaum ibu, oleh karena kehendakmu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaanmu. Terpujilah Tuhan, bersama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kasih karunia yang telah engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena di kesempatan pada hari ini, di Natal, kami bisa sama-sama merayakan Natal bersama di gereja ini, dan kami bisa sama-sama memuji muliakan namamu. Terlebih, kami bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan, berkat yang akan kami dapatkan nanti. Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dan juga Tuhan yang berikan kami, supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik pada saat mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan yang berkati hambamu saudara Nikolas yang akan membawakan firman Tuhan, supaya dapat membawakan dengan baik, dan kiranya apa yang dibawakan oleh hambamu itu, bisa menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohannes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bernasa melainkan berolah hidup yang kekal. Saya persilakan kepada saudara Nikolas. Assalamualaikum, sahabat. Assalamualaikum, sahabat. Assalamualaikum, sahabat. Terjemahannya Bapak Ibu, damai sejahtera dalam nama Mesias. Assalamualaikum, sahabat. Saya izin bawa tongkat pakai tongkat pansapu ya Bapak Ibu, karena saya sudah tua Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, ini siapa? Bapak berjangunnya tebal. Ih ini hari Natal, jangan-jangan itu bawa bom. Bukan, Bapak Ibu serah. Jadi hari ini saya diundang oleh itu. Yang harusnya khotbah, ini siapa namanya tadi? Ini siapa? Oh iya, adik Niko itu. Jadi adik Niko bilang ke saya, Rabi, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang kisah perjumpaan Rabi dengan Yesus. Lebih baik Rabi yang memberitakan saja. Tanpa pikir panjang Bapak Ibu, saya langsung, aduh ini dijeniskan, ternyata tongkat pansapu ya. Saya pikir, ya boleh lah. Saya sudah 20 abad lamanya menumbuh-numbuh. Ah, Indonesia sepertinya negara yang bagus. Ternyata sampai sini, panas Bapak Ibu serah. Dari tadi saya keringetan, ternyata cuaca di Jakarta ya, sama aja kayak di Padanggurun Israel. Panas. Saya sampai basah, ini ketiak saya kalau dilihat sampai basah. Tapi jangan lihat ya Bapak Ibu serah ya. Nanti geli. Nah Bapak Ibu, hari ini saya diberi kesempatan oleh adik Niko. Untuk menceritakan, membagikan pengalaman saya, perjumpaan saya dengan Yesus, Sang Mesias. Karena dengar-dengar hari ini kita sedang merayakan, apa itu? Natal ya betul Natal. Natal apa sih itu Bapak Ibu? Pelahiran Tuhan Yesus ya? Kemarin Niko bilang pokoknya Natal ya itulah nanti. Bapak bisa tanyalah. Oh iya saya lupa, saya belum perkenalan dari tadi ya Bapak Ibu ya. Ijinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niko Demus. Sama sedikit lah sama adik Niko. Cuma dia last saya Demus Bapak Ibu serah. Saya Niko Demus. Kenal siapa saya? Nah kalau yang sudah bisa baca pasti sudah bisa lihat ya. Saya seorang farisi. Pemimpin agama Yahudi. Yang saya adalah seorang maha guru. Saya terkenal. Saya mengajar di mana-mana. Dari Galilea, di Judea, di Jerusalem pun saya mengajar kemana-mana Bapak Ibu serah. Ini jenggot 20 abad gak pernah diurus jadi panjang Bapak Ibu. Gatel dari tadi. Nah Bapak Ibu serah, saya mau cerita sedikit. Boleh gak? Kalau gak boleh saya pulang nih. Naik onta. 20 tahun lagi baru sampai di Israel nanti. Saya mau cerita sedikit. Pengalaman saya sebagai orang farisi. Saya buka sedikit. Saya hari ini bawa contekan. Karena nanti kalau terlalu panjang Bapak Ibu tidur. Biasa saya mengajar di sinagog. Itu murid-murid saya kurang ajar. Saya makanya buat tongkat nih. Biar bisa pukul nih. Siapa yang nakal saya pukul nanti ini ya. Jadi jangan macem-macem Bapak Ibu. Nah saya mau buka contekan saya dulu sedikit. Bentar ya. Udah tua ini susah memang. Saya mau cerita dari mana dulu? Nah. Saya mau cerita sedikit tentang orang farisi. Udah tau orang farisi itu apa? Sudah tau? Sudah tau? Belum? Waduh bahaya ini. Katanya orang Kristen. Tau-taurat Tuhan. Kok gak tau orang farisi? Ya sudah saya kasih tau sedikit. Jadi orang farisi itu. Sederhananya adalah orang-orang yang sangat mentahati Taurat Tuhan. Mereka sangat mencintai Taurat Tuhan. Saking mereka cintanya. Ini bulet-bulet apa sih tadi saya disuruh pakai sama Niko? Cek. Oh. Ini pengeras suara ya Bapak Ibu ya? Cep. Oh iya iya. Mengganggu dari tadi soalnya. Nah saya seorang farisi. Saya adalah orang yang sangat mencintai Taurat Tuhan. Saya adalah seorang yang sangat senang belajar Taurat Tuhan. Dan kami orang-orang farisi itu biasanya sangat disiplin. Sangat taat. Dan karena saya adalah seorang guru yang terkenal. Seorang maha guru. Saya sering diundang kemana-mana Bapak Ibu. Bapak Ibu serah. Bapak Ibu serah. Bentar saya mau duduk capek saya. Bentar-bentar. Aduh. Udah tua. Udah uzur ini. Saya izin duduk di sini boleh ya? Capek ya Bapak Ibu. Aduh. Ini ursit kuat tidak ya? Oh kuat. Ah capek saya. Aduh. Ini baju gak cocok ternyata untuk orang Indonesia ya. Panas sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu serah. Saya itu maha guru. Saya diundang kemana-mana. Tapi satu hal yang saya sedihkan sebagai orang farisi Bapak Ibu serah. Adalah ketika saya melihat teman-teman saya. Sesama orang farisi. Mereka mengatakan mereka cinta Tuhan. Mereka suka membaca, mempelajari Taurat Tuhan. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu serah? Mereka tidak sesuai kehidupannya. Kenapa kami suka Taurat Tuhan? Saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan. Ini saya tadi dikasih Niko. Katanya ini Alkitab Bapak Niko Demus. Gak usah bawa gulungan-gulungan perkamen. Sekarang udah jadi satu. Lebih enak katanya. Saya mau bacakan dari Mas Mur. Mas Mur pasal 1. Ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Menurut masyarakat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencengok. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi inilah yang seharusnya menjadi tugas orang Farisi Bapak Ibu serah. Tapi kenyataannya. Banyak sekali orang-orang Farisi. Yang kehidupannya tidak mencerminkan itu. Mereka mengatakan mereka cinta Taurat Tuhan. Mereka mentaati Taurat Tuhan. Tapi kenyataannya mereka hanya bisa mengatakan. Tapi tidak melakukannya dalam kehidupan mereka. Kami itu jago Bapak Ibu. Jago bikin aturan sendiri. Jadi itu Taurat Tuhan udah banyak. Kami bikin lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kami bikin aturan kalau cara berpakaian seperti ini. Kalau makan harus pakai tangan kanan atau tangan kiri. Tapi nanti endingnya Bapak Ibu serah. Kami sendiri tidak melakukannya. Karena kami melapin tercari celah Bapak Ibu. Nah itulah permasalahan orang-orang Farisi. Sangat menyedihkan bukan? Ionis gak Bapak Ibu? Ionis ya. Saya bergumul dengan masalah ini. Saya sangat kecewa. Saya sangat seti. Saya sangat gelisah Bapak Ibu serah. Terima kasih Pak Edi. Ingatkan Bapak Ibu. Pak Lung saya udah tua. Gendut juga badannya. Kemarin Niko bilang. Harusan Bapak Niko Dengus datang loh. Minggu lalu ada MCU. Apa itu? E-kolesterol loh. Biasa tua kontrolnya tinggi katanya. Lanjut-lanjut Bapak Ibu. Nah, saya sangat setiap melihat kemasalahan itu. Tapi suatu hari. Ada suatu momen yang mengubahkan saya. Waktu itu saya sedang mengajar di Kapernaum. Kapernaum itu kota yang sebetulnya orang Farisi gak mau datang. Karena apa? Di sana banyak orang-orang jahat. Percuma kalau mau ke Kapernaum. Saya pergi ke Kapernaum. Saya mengajar murid-murid saya. Dan suatu ketika saya dipanggil oleh seorang prajurit Roma. Dia mengatakan. Rabi. Kami butuh bantuanmu. Karena ada seorang yang kerasukan setan. Kami pergi ke sana. Lalu saya membawa segala peralatan. Saya membawa wangi-wangian. Kami membawa berbagai peralatan yang diperlukan untuk pengusiran setan. Tapi ternyata. Ketika kami berusaha mengusir setan itu. Mereka malah mengatakan. Siapa engkau? Kami tidak takut kepada engkau. Engkau tidak memiliki kuasa atas kamu. Waktu itu saya begitu bergetar ketakutan saudaraku. Saya begitu takut. Sepanjang pengalaman saya. Saya tidak pernah mengalami roh jahat. Mengusir roh jahat yang begitu hebat. Saya begitu takut. Sampai akhirnya beberapa hari setelah itu. Saya berjumpa kembali dengan orang yang kerasukan roh jahat tadi. Dan dia mengatakan Bapak Ibu saya. Aku sudah bebas. Dan benar-benar Bapak Ibu ketika saya melihatnya. Wajahnya yang awalnya begitu suram. Begitu buruk wajahnya Bapak Ibu. Karena ada setan dan roh jahat di dalam dirinya. Tapi ketika saya berjumpa lagi dengan dia. Wajahnya menjadi cerah. Wajahnya menjadi sumringah Bapak Ibu. Dan saya bertanya kepada dia. Kira-kira setelah aku bertemu denganmu. Berapa lama engkau mengalami perubahan itu? Tapi dia mengatakan apa Bapak Ibu? Dia mengatakan. Ini terjadi bukan karena engkau. Bukan karena engkau yang telah membebaskanku. Tetapi seorang yang berasal dari Nazaret. Namanya Yesus. Dan saya sangat tertarik. Siapakah Yesus dari Nazaret itu? Apakah dia seorang farisi? Seorang saduki? Atau mungkin seorang anggota Sanhedrin? Seorang mahkamah agama? Tapi dia mengatakan. Bukan. Dia hanya seorang biasa. Seorang pria muda. Tapi wajahnya begitu berkarisma. Begitu berwibawa. Saya berusaha mencari siapa Yesus dari Nazaret ini. Seperti apa orang ini? Saya ingin tahu. Sampai suatu saat. Saya bertemu dengannya. Saya melihat. Ada orang-orang yang berkumpul. Dan katanya. Di sana ada seorang pengajar yang gitu. Masih mudah. Wajahnya tampan. Begitu berkarisma. Saya pikir. Apa ini jangan-jangan Yesus? Saya langsung pergi ke sana. Dan saya melihat. Waktu itu saya bersama dengan beberapa rekan varisi saya. Dan beberapa dari mereka mengatakan. Dia sesat. Dia tidak pernah bersekolah. Dia tidak pernah mengalami pendidikan yang jelas. Tapi dia mau mengajar seenaknya. Tapi pada waktu itu saya malah berpikir sebaliknya Bapak Ibu. Saya malah berpikir. Siapakah lelaki ini? Wajahnya begitu berkarisma. Wajahnya begitu menghangatkan. Dan saya semakin penasaran Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya berusaha menemui seorang muridnya. Dan menanyakan. Bolehkah kalau aku bertemu dengan guru? Bolehkah aku menjumpai guru? Dan akhirnya kami pun bisa berjumpa. Pada malam hari. Karena kalau kami bertemunya di siang hari Bapak Ibu. Itu berbahaya. Mana mungkin seorang maha guru seperti saya. Seorang Nikodemus. Nikodemus agung yang terkenal. bertemu dengan seorang pengajar yang bahkan kredibilitasnya dipertanyakan Bapak Ibu. Akhirnya saya pergi. Malam-malam saya melepaskan baju farisi saya. Saya menggunakan pakaian yang sederhana. Dan saya bertemu dengannya di loteng rumah. Waktu itu percayanya sangat sedikit. Karena kami tidak mau ditemukan oleh orang lain. Berbahaya Bapak Ibu. Di sana kami berbincang-bincang. Saya menanyakan berbagai hal yang saya menanyakan berbagai hal yang membuat saya penasaran. Dan saya berkata kepada dia. Siapa sebenarnya engkau ini? umurmu? Ya, saya ganti aja nih. Pemerah suaranya menakutkan. Aduh, terima kasih. Perhatian ya Bapak Ibu. Udah tahu nih orangnya tua gendut. Aduh, susah jalan. Saya izin pakai yang ini, yang besar ini ya. Sebentar-sebentar. Boleh tolong dimatikan. Boleh tolong dimatikan ini? Gereja sama kayak orang di sinagok tuh. Kalau kelamaan udah begini nanti. Nanti sampingnya udah begini. Ngemang ngantuk maksudnya Bapak Ibu. Jadi kami bertemu di loteng tadi. Kami bertemu di loteng. Dan saya menanyakan semua hal yang selama ini saya penasaran Bapak Ibu. Saya menanyakan. Rabi, sebenarnya engkau ini siapa? Kami tahu bahwa engkau tuh bukan orang biasa. Meskipun engkau masih muda. Tapi engkau bisa melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Bahkan seorang Nikodemus yang agung seperti saya pun tidak bisa mengusir roh jahat itu. Dan saya beberapa kali melihat engkau melakukan mujizat. Engkau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Engkau menyembuhkan orang lumpuh. Tapi engkau tidak mau mengambil kredit dari itu. Engkau tidak mau disebutkan siapa namanya. Kenapa engkau melakukan semuanya itu? Dan Yesus mengatakan kepada saya. Engkau tidak tahu aku siapa. Menurutmu dari kesimpulan yang kau dapat. Kira-kira siapakah aku ini? Dan saya menjawab. Seharusnya engkau adalah orang yang dipakai Allah. Engkau adalah orang yang diutus Allah. Tidak mungkin orang biasa seperti kami bisa seperti engkau, Rabi. Kalau engkau bukan orang yang diutus Allah. pastilah engkau berasal dari Allah. karena apa yang engkau lakukan itu adalah pekerjaan Allah. Lalu Yesus mengatakan kepada saya. Engkau sendiri yang menjawabnya. Lalu apa lagi yang ingin kau tanyakan? Saya pun bertanya. Apa lagi yang ingin kau kerjakan disini, Rabi? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Dan Yesus menjawab. Aku sedang memproklamasikan kerajaanku di tempat ini. Saya kaget Bapak Ibu. Kerajaan, Rabi. Itulah yang kami takutkan. Orang-orang Romawi banyak membicarakan. Itu ada satu orang namanya Yesus dari Nasaret. Dia berusaha mendirikan kerajaannya sendiri. Berbahaya bagi Romawi. Karena waktu itu kami sedang dijajah oleh Romawi Bapak Ibu. Tapi Yesus mengatakan bukan itu. Bukan itu maksudku. Lalu saya bertanya. Kerajaan seperti apa yang kau maksudkan? Dan Yesus menjawab demikian. Saya mau lihat contekan saya dulu Bapak Ibu. Yesus menjawab demikian Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini membuat saya bingung Bapak Ibu. Yesus bertanya kepada saya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya bingung. Yang saya tanyakan masalah kerajaan. Kenapa Yesus menjawabnya dengan lahir kembali. Lalu di dalam perbincangan kami itu akhirnya saya sadar Bapak Ibu. Ternyata yang saya kejar selama ini sebagai orang farisi itu meleset. Salah. Yesus mengatakan kepada saya kalau engkau saja tidak mengerti tentang hal-hal duniawi yang kukatakan bagaimana engkau bisa memahami hal-hal rohani yang kukatakan kepadamu. Lalu Yesus mengatakan kepada saya coba di atap ini apa yang kau rasakan? Pada malam itu anginnya lumayan kencang Bapak Ibu surah. Dan saya mengatakan ada angin yang terasa di sekitar kita. Dan Yesus menjawab engkau tahu dari mana sumbernya angin itu? kemana perginya? Tentu tidak, Rabbi. Lalu Yesus menjawab seperti itulah juga kelahiran baru. Seperti itulah juga pekerjaan roh kudus. Kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kita tidak tahu kemana apa yang akan dikerjakan. Tapi kita tahu efeknya. kita tahu hasil dari apa yang dikerjakan oleh kudus. Seperti angin yang kita rasakan. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa tahu sumbernya dari mana. Tapi kita tahu efeknya. Kita bisa merasakan lembusan angin yang sepoi-sepoi. Dan seperti itulah juga pekerjaan roh. Saudara ku selama berpuluh-puluh tahun saya mengajar saya belajar tentang Taurat Tuhan. Di momen perjumpaan saya dengan Yesus itu saya merasa saya bodoh. Yang di awalnya saya merasa saya adalah seorang maha guru. Saya adalah seorang yang pintar. Tapi pada waktu itu saya benar-benar tertunduk malu. Seorang pria muda yang usianya puluhan tahun lebih muda dari saya. Tapi ketika saya melihat dan mendengarkan perkataannya itu benar-benar mencengangkan diri saya saudara ku. Dan saya merasa lalu apa yang saya kejar selama ini sebagai orang-orang farisi. Kami orang farisi sangat menjunjung tinggi Taurat Tuhan. Bahkan kami ketika melihat ada orang yang tidak melakukan Taurat Tuhan kami akan menghukumnya. Kami akan memberikan hukuman yang tegas. Tapi kenyataannya apa tadi Bapak Ibu? Kami sendiri tidak melakukannya. Saya mau cerita sedikit. Tadi pagi waktu saya berangkat tempat ini saya lihat disana disana banyak sekali sinagok-sinagok besar. Kalau sekarang kita ngomongnya gereja ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali gereja-gereja besar. Saya lihat saya ngintip sedikit ada lampu yang gemerlap ada orang menari ada orang menyanyi dan ada orang yang berlompat bersuka cita memuji Tuhan. Lalu saya juga mengintip lagi saya lihat perhatikan lama-lama ada pemberitaan Taurat Tuhan juga. Saya mendengarkan dengan suksama ini menceritakan tentang kelahiran Sang Mesias. Saya pikir wah berarti umat Tuhan di zaman ini mungkin lebih baik daripada kami orang-orang farisi. Baru saja saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya menoleh sebentar saya balik lagi noleh tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta-minta dia mau masuk ke dalam gereja itu. Lalu ada orang-orang yang berbakaian jas mengusir pengemis ini. Dia mendorong bahkan benar-benar mengusir dan memaki-maki pengemis ini. Dan bukan hanya sampai sana Bapak Ibu. Ketika mereka pulang dari ibadah itu mereka naik itu apa namanya gerobak besi itu ada yang bisa jalan sendiri. Apa itu yang ada ada gambar kudanya tulisan Ferrari terus ada apa lagi itu Bapak Ibu tulisannya Honda atau apa itu. Namanya apa itu? Mobil ya? Ah iya. Mereka naik mobil. Mereka masuk. Karena Bapak Ibu tahu ya di daerah sini kan rame ya. jalannya kecil gerejanya besar orang-orangnya banyak mereka berebutan keluar dari gereja itu terus ada satu orang ngomong saya gak tahu itu bahasa apa kalau gak salah itu dia ngomongnya Motomu Nyang Endi itu katanya Niko sih bahasa Jawa Bapak Ibu karena Niko orang Jawa kan katanya terus katanya itu kasar Bapak Niko Demus jangan didengerin terus orang yang diomongin Motomu Nyang Endi itu tadi dia bilang dia bilang si Bapak Ibu dia ngacung jari jari tengah itu saya pikir itu jari tengah itu kayak jari jempol bagus ya bukan itu makian Bapak Niko Demus makanya jangan diikutin katanya kok gitu ya sikapnya umat Tuhan saya pikir umat Tuhan di zaman ini jauh lebih baik belum sampai di sana Bapak Ibu saya lihat tuh tadi ada seorang bapak-bapak yang tadi pakai baju bagus dia yang memberitakan Taurat Tuhan setelah keluar pulang dari ibadah dia keluar dari gereja itu dia ke mobilnya mobilnya tadi itu Bapak Ibu yang ada apa namanya kudanya itu Ferrari ya bagus kan mobilnya ketika dia pergi ke mobilnya dia tuh sama istrinya serius aja terus nunjuk-nunjuk gitu pas mau masuk mobilnya tiba-tiba ditampar Bapak Ibu istrinya maksudnya ditampar bukan suaminya yang ditampar saya kaget itu pendeta tadi saya dengar sedikit katanya dia beritakan Taurat Tuhan damai natal sukacita natal tuh harus berserta dengan kita di dalam keluarga kita di dalam lingkungan sekitar kita eh saya kaget dia pulang-pulang marah-marah nampar istrinya pula ternyata sama aja umat Tuhan di jaman sekarang dengan kami orang-orang farisi di luar kelihatannya bagus Tuhan Yesus pernah ngomong katanya orang farisi itu seperti kuburan yang dilabur putih ternyata di jaman ini tuh pun ada umat Tuhan yang seperti itu seperti kuburan yang dilabur putih keluarnya kelihatan bagus dalamnya busuk Bapak Ibu surah nah Bapak Ibu di dalam percakapan saya dengan Yesus saya jadi sadar selama ini yang saya kejar itu salah yang saya cari itu salah saya tidak mengerti apa yang maksudnya lahir baru tadi setelah saya pulang saya merenungkannya saya baru paham apa yang dimasukkan Yesus pada waktu itu Yesus bertanya kepada saya Rabi Nikodemus Engkau adalah seorang yang baik Engkau adalah seorang yang benar-benar mencintai Taurat Tuhan lalu dia mempertanyakan satu pertanyaan ini kepada saya bukan engkau mengikut aku masih banyak hal-hal yang indah hal-hal yang baik yang engkau akan pelajari lalu saya bertanya ikut engkau Tuhan kemana ikut engkau pergi dengan hidup berpindah-pindah dari kota yang satu ke kota yang lain dengan hidup yang tidak menentu uang tidak ada seperti itu Tuhan dan saya berpikir apa enaknya hidup seperti itu waktu itu saya gak menjawab pertanyaan dari Yesus tiba-tiba Yesus mengatakan aku tahu kau pasti sulit untuk menerimanya karena engkau adalah seorang farisi yang terkenal keuanganmu cukup sebentar lagi engkau akan dipromosikan menjadi Sanhedrin kau akan menjadi seorang mahkamah agama dengan jabatan yang tinggi engkau punya keluarga yang harus dihidupi aku tahu memang tidak mudah untuk meninggalkan segalanya saya pun menjawab lah terus kenapa Tuhan meminta aku untuk meninggalkan segalanya Yesus pun memberikan jawaban kepada saya meskipun engkau akan meninggalkan segalanya engkau akan mendapatkan satu hal yang jauh lebih besar dari semuanya itu dan semuanya itu sepadan dengan apa yang kau tinggalkan Bapak Isra malam itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus saya hanya terdiam termenung momen perjumpaan dengan Yesus adalah momen perjumpaan yang indah saya melihat saya bertemu dengan sosok yang luar biasa dan di tengah-tengah perjumpaan kami itu Yesus mengatakan kepada saya tau kau ikut Nikodemus inilah cara Tuhan mengasihi kita karena begitu besarnya kasihnya akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal setelahku ketika saya bertemu Yesus saya mencarinya dengan suatu alasan saya ingin tahu siapa Yesus ini karena ketika saya berusaha mengusir roh jahat dari orang yang saya bertemu itu saya tidak bisa menghadapinya dan saya yakin ketika itu bisa terjadi itu adalah karena kuasa Allah dan ketika Yesus mengatakan perkataan ini saya berpikir dalam hati saya siapa sebenarnya kau ini Yesus wajahmu begitu menghangatkan kehadiranmu begitu menyejukkan apakah engkau benar benar sang anak Allah itu apakah engkau yang selama ini kami cari-cari sang mesias yang selama ini kami tunggu-tunggu Yesus tidak berikan jawaban tapi dalam hati saya berkata ya Tuhan seraku hari itu menjadi satu hari yang luar biasa bagi seorang Nicodemus menjadi suatu hari dimana saya benar-benar berpikir dan bertobat tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus yang mengatakan maukah engkau mengikut aku saya masih begitu berat untuk meninggalkan segala hal yang saya miliki saya masih memikirkan berbagai hal yang saya miliki jabatan saya keluarga saya sampai akhirnya ketika Yesus meninggalkan Kapernaum saya hanya bisa melihatnya dari kejauhan saudara ku hari ini kita bersama-sama merayakan Natal kelahiran Mesias kita kelahiran Yesus pertanyaannya dalam kehidupan kita apakah kita juga sudah benar-benar mengikut dia apakah kita juga sudah benar-benar mencari dia dengan sekenap hati kita merindukan dia dalam sekenap hati kita atau jangan-jangan bapak ibu yang di tempat ini sama seperti saya kita berusaha mencari tetapi ketika kita menemukan dan kita diminta untuk meninggalkan segala hal yang kita miliki kita menjawab aku belum siap Tuhan saudara ku kelahiran Yesus sang Mesias di dunia ini itu karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita ia yang begitu menyayangi kita bahkan tidak menyayangkan anaknya kita yang seharusnya mendapat hukuman kekal tetapi Allah malah tidak menyayangkan anaknya karena ia begitu menyayangi kita Yesus datang di dunia ini untuk kita semua pertanyaannya maukah kita memberikan hidup kita untuk Yesus juga Yesus bukan lagi seorang bayi yang lahir di palungan tapi dia adalah seorang Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua apakah kita akan tetap terjebak seperti saya di dalam segala hal yang saya miliki dan tidak bisa meninggalkan semuanya itu ataukah kita mau melangkah kita mau memberikan hidup kita bagi Yesus manakah yang lebih kita cari apa yang kita miliki di dunia yang fana ini ataukah sesuatu yang kekal kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita mari saja kita semua untuk merenungkan sejenak merefleksikan sejenak apa yang baru saja kita diskusikan ini mari kita kembali melihat ke dalam kehidupan kita bagaimana hidup kita sebagai umat Tuhan apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi pengikut pengikut Kristus atau jangan-jangan Bapak Ibu juga sama seperti saya seorang farisi yang kelihatan bagus di luar tapi ternyata busuk di dalamnya momen natal ini menjadi sebuah pengingat bagi kita mari kita sama-sama kembali merenungkan kehidupan kita saya akan memberikan waktu beberapa menit mari kita kembali merenungkan kehidupan kita selama ini waktu kecil kita merindukan natal hadiah yang indah dan menawan namun tak menyadari seorang baik telah lahir bawa keselamatan untuk manusia waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugrah terindah dari Bapak yang relakan anaknya disiksa dan disalifkan di bukit kalvari karena kasih karena kita dia menderita karena kita dia disalifkan disalifkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugrah terindah dari Bapak Yesus datang ke dunia ini merilakan anaknya dia yang adalah Tuhan yang adalah juru selamat dia datang bagi kita semua agar kita tidak lagi memikirkan hidup kita yang fahana ini agar kita dapat berbalik kepada dia kita yang awalnya begitu egois begitu mencintai diri kita sendiri dia mau datang ke dunia ini untuk kembali membawa kita kepada Allah agar kita dapat kembali mengingat kepada kasih kita yang mula-mula agar kita dapat kembali melihat kepada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita kita tidak lagi dia menderita bergantung kepada apa yang ada di dunia ini tapi kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar dunia yang hilang diselamatkan kita kembali mengingat kasih kita yang mula-mula kita kembali memfokuskan diri kita kepada hadiah jaminan akan kehidupan kekal yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita Tuhan Yusus kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mengingat akan kelahiran mu tolonglah kami Tuhan akan di dalam kehidupan kami ini kami tidak lagi egois tidak lagi begitu mencintai diri kami kami sendiri seperti hambamu Nicodemus ini seperti orang-orang farisi tetapi kami boleh meneladani engkau ya Tuhan engkau yang begitu mengasihi kami engkau yang begitu menyayangi kami agar kiranya kami pun punya kasih yang sama dan kami boleh memberitakan kasihmu yang begitu besar kepada dunia ini kepada orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengarkannya agar kiranya berita sukacita natal bahwa engkau telah datang ke dunia ini untuk menjadi curu selamat bagi kami itu juga boleh didengar oleh orang-orang lain di luar sana tolonglah kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin Bapak Ibu saya izin dulu karena saya harus kembali ke Israel siang ini sampai ketemu di lain kesempatan terima kasih maaf miknya kalau rusak banyak air liurnya maaf terima kasih Terima kasih. Di tahun 2022, kami mengalami proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Tapi pas di bulan Desember, Tuhan menyelesaikan proses itu dengan sangat baik. Kami bersyukur punya saudara seiman di GKMI Pengharapan yang mendukung kami di dalam doa, yang sangat memperhatikan kami. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan pagi hari ini, kami akan berkata, It is well, it is well with my soul. Di hari Natal ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan kasih Tuhan yang besar. Seminggu lagi, kita akan berjalan bersama meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Kami percaya dan kami tetap akan berkata, Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, karena ada Tuhan, Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kami akan memujikan pujian, It is well. 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 It is well With my soul It is well It is well With my soul With my soul It is well It is well With my soul I see Not the bliss Of this glorious Thine My sin Not in part But the whole It is nailed To the cross And I wear it No more Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Of my soul It is well It is well With my soul With my soul It is well It is well It is well With my soul With my soul Jikalau kebir Inganku telah seduh, hati jadi damai penuh. Meskipun sengsar aku tinggal teguh, namanlah, namanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. 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 Tahun depan kita tidak tahu apa jadinya, katanya dunia gelap. Tapi kita percaya kalau kita hidupnya benar, maka kita akan terus diterangi oleh firman Tuhan. Dan kalau kita hidupnya benar, maka kita akan tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Amin. Mari kita mau pulang dengan percaya. Ketika kita boleh terima Tuhan dalam hidup kita, kita hidup benar. Tuhan Yesus akan terus berjanji buat hidup kita dan janji itu istilah buat kita. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Sebagai cahaya firman Tuhan yang ingin meladani Kristus, malah kita bersama-sama mengiklarkan komitmen kemuritaan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikuti-Nya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang amal, Marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala badan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Rasulih. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Kalik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menyinari engkau dan memberi agama ke tightly so lebih besar. Suci, Amin. Jembat silahkan duduk mengambil waktu duduk. Tuhan memberkati.